suatu kenikmatan kalau kita dimudahkan langkah kita karena itu pertanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang sayang sama kita sedang menghendaki kebaikan untuk kita salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan itu tatkala kita dimpermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk ngaji ilmu agam ya, tanda Allah menghendaki kebaikan itu setidaknya ada empat satu, kalau kita dipermudah untuk ngaji ilmu agama sebagaimana kata Nabi SAW siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat Allah akan fahamkan dia tentang agama ini yang pertama yang kedua, tanda yang kedua kalau kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya karena ada orang yang mungkin dikasih ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya tatkala kita dimudahkan juga untuk mengamalkan ilmu kita itu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita sebagaimana dalam hadis apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan memperkerjakan dia lalu para sahabat bertanya apa maksud Allah memperkerjakannya ya, kata Nabi SAW maksudnya adalah Allah memudahkan dia beramal salih sebelum mati kalau kita bisa beramal salih mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sebelum Allah mencaput nyawa kita itu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita tanda yang ketiga kalau kita dikehendaki oleh Allah kebaikan adalah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan ya kelembutan dalam tutur kata kita kelembutan dalam perbuatan kita ahlak kita baik cinta, sayang ya sama keluarga, istri, anak, sama teman sama masyarakat ya Nabi SAW mengatakan jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba maka Allah subhanahu wa ta'ala ya akan memasukkan kelembutan padanya jadi kalau kita dikasih kelembutan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tandanya Allah menghendaki kebaikan untuk untuk kita ya makanya kita harus membiasakan diri kita untuk lembut ya terutama sama keluarga kita dan yang keempat ya yang keempat adalah tanda Allah menghendaki kebaikan bagi kita adalah sabar ya sabar kalau Allah menghanukrahkan kepada kita kesabaran dalam menghadapi ujian cobaan sebagaimana dalam hadis siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya Allah akan uji dia lalu dia sabar menghadapi ujianku itu tandanya apa dia mendapatkan anugrah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah kehendaki dia kebaikan jadi ada berapa tanda ada empat satu dimudahkan untuk menuntut ilmu yang kedua dimudahkan untuk mengamalkannya yang ketiga nah diberi kelembutan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat diberi kesabaran ya maka mari kita miliki empat hal ini supaya kita menjadi hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah apa kebaikan untuk kita makanya kita harus terus semangat dalam mengaji ilmu agama ya jangan putus di tengah jalan jangan ya berguguran di tengah jalan menuntut ilmu butuh semangat yang membaca ya Nabi s.a.w. mengatakan bersemangatlah kamu ya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi ilmu tidak didapatkan dengan malas-malasan ya ilmu itu didapatkan dengan semangat kesungguhan ya dan ini penting karena ilmu itu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat semua kebaikan itu sumbernya adalah ilmu sebagaimana semua kerusakan sumbernya adalah kejahilan semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah ilmu makanya Islam sangat menekankan kepada kita untuk terus ya belajar menuntut ilmu ya apalagi sekarang kita dimudahkan dengan fasilitas fasilitas yang ada mari kita gunakan semua fasilitas kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangkah untuk menambah ilmu agama ya dan jangan lupa juga untuk terus berdoa kepada Allah karena yang memberi kita ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala ya bukan karena kehebatan kita bukan karena kecerdasan kita betapa banyak orang yang cerdas ya betapa banyak orang yang gelarnya tinggi tapi ternyata kecerdasannya tidak bermanfaat ya tidak bermanfaat karena tidak digunakan untuk ilmu agama tidak membuat dia bertambah imannya makanya ya terus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat kata Nabi saluwa ha ilman nafiya mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat bukan cuma sembarangan ilmu karena ilmu itu ada dua yang pertama ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah ilmu yang membuahkan ketakwaan amal soleh ilmu yang kita amalkan itu ilmu yang bermanfaat yang kedua ada ilmu yang tidak bermanfaat apa itu ilmu yang pertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ilmu filsafah ilmu sihir ilmu santet itu bukan ilmu yang bermanfaat mereka mempelajari sihir yang tidak memberikan manfaat kepada mereka bahkan memberikan bahaya kerusakan kepada mereka ya maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat ya makanya diantara doa Nabi salallahu alaihi salam Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a warizqan tayyiba wa'amalan mutaqobbal ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu ya dua hal ini harus terus kita lakukan ya supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita yang pertama semangat kita harus terus kobarkan semangat dalam diri kita ya memotivasi diri kita untuk terus belajar ya mengkaji ilmu-ilmu agama ya baik itu tentang akidah baik itu tentang ibadah baik itu tentang ahlak ya agar kita semakin baik yang kedua kita terus berdoa dua hal ini harus ada pada diri kita semangat dan doa ya kalau dua hal ini ada pada diri kita insyaallah jalan untuk mendapatkan ilmu akan terbentang luas bagi bagi kita selamat menikmati